Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para ustadz dan ustadzah, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta jama'ah sekalian yang dimuliakan Allah SWT. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan ke harirat Allah SWT atas limpaan rahmat serta karunianya. Pada kesempatan malam hari ini, malam yang penuh keberkahan Allah. Kita semuanya dipertemukan oleh Allah. Allah izinkan kita semuanya untuk sama-sama hadir di ruangan masjid yang kita cintai ini. Dalam rangka kita menuntut ilmu pada kesempatan malam hari ini yang insya Allah akan disampaikan oleh Syaih Akbar Muhammad Fattah Rahman. Beliau adalah Mursid Tarekat Idris Yah. Mudah-mudahan juga hadirnya kita, pertemuan kita pada kesempatan malam hari ini, Allah jadikan sebagai amal pahala sitar silatu rahim di antara kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Salam teriring salawat. Semoga tetap tercurah limpahkan. Teruntuk jujurkan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad SAW. Kepada keluarga, para sahabat, para tabi'i tabi'in dan khalifah di setiap jamannya. Juga semoga akan sampai kepada kita semuanya sebagai umatnya. Umat yang selalu setia dan istiqamah di jalannya hingga yaumil akhir nanti. Amin. Ya Rabbal Alamin. Seolah Akbar yang saya hormati, Saya mewakili daripada seluruh pengurus Masjid Nurul Huda, Mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada saya, Dimana di tengah-tengah kesibukan dalam rangkaian dakwah, Bisa menyempatkan hadir kembali di ruangan Masjid Nurul Huda ini untuk yang ketiga kalinya. Alhamdulillah. Pada kesempatan malam hari ini, saat ini, bahkan baru sepuluh hari yang lalu, Pengurus Masjid Nurul Huda ini dikukuhkan saya. Untuk itu, saya mewakili daripada seluruh pengurus dan kemuslimin dan muslimat yang ada di lingkungan Masjid ini, Mengucapkan terima kasih yang tertak-terhingga bisa menyempatkan waktunya, Bisa memberikan pencerahan, memberikan ilmu kepada kita semuanya yang berada di Bandar Lampung ini pada umumnya. Dan yang berikutnya, kepada Bapak-Ibu hadirin sekalian, Juga saya mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya demi terselangganyaran acara pada kesempatan malam hari ini. Mungkin ada kekurangannya, keliruannya, Saya beserta seluruh pengurus mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang selanjutnya, mari sama-sama kita ikuti apa-apa yang nanti akan disampaikan oleh Syekh. Ilmu yang sangat bermanfaat, Yang lebih utama adalah ilmu akhirat. Untuk bekal ibadah kita, iman kita, Taqwa kita kepada Allah SWT. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, Mewakili pengurus Masjid Nurul Hudah. Mohon maaf atas segala kegelurahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan atas sambutan dari Ketua Taqmir Masjid, Masjid Nurul Hudah, Susunan Baru. Untuk sambutan yang kedua, Yaitu dari Bapak Lurah Kelurahan Susunan Baru, Kepada yang terhormat, Bapak Fajar Muntoni ST, Kepada beliau kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiya ba'da. Yang kami hormati, kamu muliakan, Al-Mukarram, Syekh Akbar, Muhammad Fatur Rahman, MAG, Pimpinan dari Torekoh, Idrisyah, Tasikmalaya, Beserta rombongan yang kami hormati, Ta'mir Masjid Nurhuda, Yang kami hormati, kamu muliakan, Para ustadz, ustazah, alim ulama, Hadirin undangan yang dirahmati Allah SWT. Izin untuk tidak berdiri Sebagai mungkin penghormatan Kepada saudara-saudara kami Yang mungkin saya enggak pantas Kalau harus berdiri di depan Hadirin semuanya. Semoga dimaklumi. Puji syukur kita panjatkan Gadat Allah SWT Di malam yang penuh barokah ini Kita masih dikarunai iman Islam, Kesehatan, Sehingga dapat bersama-sama hadir Di Masjid Nurhuda. Salam, salawat, Semoga senantiasa tercurahkan Kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wassalam. Semoga syafaatnya senantiasa Tercurahkan kepada keluarganya Hingga akhir zaman, Kepada sahabat-sahabatnya, Tabiin-tabiin, Para alim, ulama, Serta umatnya yang istiqomah, Belajar dan menegakkan sunah-sunahnya. Semoga kita bagian dari Yang mendapatkan syafaat dari beliau. Amin. Ya Rabbal Alamin. Yang kami hormati, Kamu muliakan Syekh Muhammad Fatur Rahman, Ahlan wassalam, Selamat datang di Kelurahan Susunan Baru. Harapannya adalah Malam ini adalah Malam yang penuh keberkahan Bagi kami, Kelurahan Susunan Baru, Khususnya Masjid Nurhuda, Yang baru beberapa hari yang lalu Kami melaksanakan pengukuhan Dari takmir masjidnya. Yang dalam kegiatannya Adalah untuk Senantiasa berdakwah Kepada saudara-saudara. Kiranya Allah ijabah Malam hari ini Oleh Allah dihadirkan. Guru besar kita semua. Harapannya mari Kita bersama-sama Simak Tau siah dari Bilau. Kemudian juga Dalam kesempatan ini Kami mengucapkan Permohonan maaf Dari Kelurahan Susunan Baru. Kiranya mungkin tadi Di luar ada penyambutan yang mungkin Terasa berlebihan. Hal ini semata-mata Karena pada hari ini Bandar Lampung Ditetapkan menjadi PPKM level 2 Atau masuk zona kuning. Karena adanya Omikron masuk Bandar Lampung Adalah ikhtiar Bagi kita semua Untuk senantiasa berusaha Berusaha Bagaimana penyakit itu Tidak sampai kepada kita. Selanjutnya adalah Kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Penyakit ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan Kita senantiasa meningkatkan Idman dan taqwa kita Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kiranya Demikian saja Yang dapat kami sampaikan Permohonan maaf Kepada Sheikh Beserta Keluarga dan Rombongan Juga jamaah Semoga Pada malam hari ini Kita mendapatkan Barokah Sehingga kita mendapat Ilmu yang bermanfaat. Bilahi taufiq walidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Disampaikan kepada Bapak Lurah Susunan Baru Yang telah memberikan Sambutan kepada kita semua Mari Sama-sama Kita selalu Menjaga Protokol Kesehatan Yaitu dengan Memakai masker Dimanapun Berada Karena Virus Corona ini Belum berakhir Dan kita juga Harus menjaga Kesehatan Masing-masing Baik Berlanjut acara Yang selanjutnya Yaitu acara Inti Tausiyah Dan Mohasabah Sekaligus Doa Yang akan Disampaikan Oleh Syekh Syekh Akbar Mohamad Fatur Rahman MAG Beliau Adalah Mursid Torikoh Idrisiyah Dari Zawiyah Pusat Rakyat Idrisiyah Tasik Malaya Beliau Juga Mengisi Kajian Atau Menjadi Narasumber Di Kajian Tasawuf Serambi Islam TVRI Setiap Hari Kamis Jam 4.30 Kajian Beliau Dapat Dilihat Di media Sosial Yaitu Facebook Youtube Instagram Dengan Nama Akun Ad Idrisiyah ID Dan Kantor Pusat Torikoh Idrisiyah Beralamatkan Di Jalan Batu Tulis 24 Jakarta Pusat Zawiyah Pusat Torikoh Idrisiyah Beralamatkan Di Pagendingan Cisayong Tasik Malaya Itulah Biografi Dari Beliau Mari Sama-sama Kita Mendengarkan Tauhsia Dan Mohasabah Sekaligus Doa Kepada Yang Terhormat Syekh Akbar Muhammad Fattu Rahman MAG Wa Alihi Faliyah Fatabdol Mashkura Allahumma Sali'ala Sirina Muhammad Bismillahirrahmanirrahmanirrahim Dilahirkan Kedunia Ini Memiliki Misi Yang Sangat Mulia Dimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Menciptakan Kita Menjelaskan Tidaklah Aku Ciptakan Jin Dan Manusia Kecuali Mereka Supaya Beribadah Kepadaku Ibadah Inilah Misi Yang Sangat Mulia Kita Menghambakkan Diri Kita Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bahkan Karunia Terbesar Adalah Bukan Harta Bukan Jabatan Yang Tinggi Tapi Anugrah Yang Terkan Kepada Kita Sekalian Hadirin Walhadirat Rahimakum Allah Ibadah Kepada Allah Inilah Misi Yang Sangat Mulia Bagaimana Supaya Ibadah Kita Benar Imam Al-Gajali Rahimahullah Mengarang Satu Kitab Namanya Min Hajul Abidin Dan Kitab Ini Adalah Kitab Yang Terakhir Dikarang Oleh Beliau Setelah Itu Beliau Wafat Namanya Kitab Min Hajul Abidin Kitab Yang Terakhir Yang Dikarang Oleh Beliau Dalam Kitab Tersebut Dijelaskan Bahwa Ibadah Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ada Proses Yang Harus Kita Lalui Dalam Menjalankan Proses Ibadah Kita Akan Menghadapi Tujuh Pendakian Ini Bapak Ibu Sekalian Malam Ini Kita Akan Membahas Satu Kitab Pool Semua Makanya Siap Siap Sampai Jam Tiga Siap Siap Nggak Ini Ibu Ibu Siap Sampai Jam Tiga Nggak Kalau Di Pesantren Kitab Ini Dibaca Tiga Bulan Baru Selesai Tapi Insya Allah Selesai Satu Malam Malam Ini Maka Siap Pulang Jam Tiga Siap Apa Nggak Insya Allah Disingkat Perhatikan Bapak Ibu Sekalian Supaya Ibadah Kita Benar Di Sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi Dalam Rangka Melaksanakan Proses Ibadah Kita Akan Melalui Tujuh Akobah Atau Tujuh Pendakian Yang Harus Kita Lalui Akobah Yang Pertama Pendakian Yang Pertama Adalah Akobatul Ilmi Pendakian Ilmu Dalam Rangka Beribadah Kita Harus Memiliki Ilmu Maka Pendakian Yang Pertama Disebut Pendakian Ilmu Kita Harus Terus Menuntut Ilmu Kita Lihat Bapak Ibu Sekalian Semua Para Ulama Itu Punya Guru Punya Apa Punya Guru Kalau Kita Lihat Kitab Kitab Sebelum Masuk Ke Materi Pokoknya Ada Biografi Terlebih Dahulu Atau Terjamah Dalam Bahasa Arab Disitu Jelaskan Siapa Gurunya Siapa Gurunya Siapa Gurunya Siapa Gurunya Sampai Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wassalam Maka Farah Ulama Mendapatkan Ilmu Dari Ulama Sebelumnya Sampai Kepada Nabi Sallallahu Alayhi Wassalam Nah Kita Pun Harus Mendapatkan Ilmu Dari Ulama Supaya Terang Benderang Jalan Kita Maka Oleh sebab Itu Hadirlah Di majlis Ilmu Sekaligus Hadir Di majlis Zikir Dua-duanya Penting Ilmu Dan Zikir Pentingnya Kalau Dicontohkan Bapak Ibu Sekalian Seperti Perjalanan Dari Tasik Malaya Mau ke Lampung Tengah Malam Majlis Ilmu Ibarat Sepanjang Jalan Yang dilalui Ada Rambu-rambunya Ada Petunjuk Jalannya Itu Ibarat Majlis Ilmu Majlis Dikir Ibarat Mobilnya Memiliki Lampu Yang Terang Benderang Kira-kira Sampai Tengah Dari Tasik Ke Lampung Sampai Tapi Kalau Sebaliknya Hanya Majlis Ilmu Saja Ilmu Saja Tanpa Zikir Kepada Allah Laksana Jalannya Penuh Dengan Petunjuk Jalan Berhubung Berkendaraan Di malam Hari Kendaraannya Tidak Ada Lampunya Kira-kira Kelihatan Kenapa Enggak Enggak Kelihatan Mau Kelampung Malah Ke Gunung Kidul Nanti Sebaliknya Zikir Saja Hati Zikir Lisan Zikir Tapi Tidak Menuntut Ilmu Ibarat Mobilnya Memiliki Lampu Yang Terang Benderang Tapi Sepanjang Jalan Tidak Tidak Ada Rambu Rambunya Kira-kira Tersesat Apa Tidak Tersesat Itulah Gambaran Majlis Ilmu Dan Majlis Zikir Dua Penting Nah Akobah Yang Pertama Pendakian Yang Pertama Yang Harus Kita Lalui Adalah Akobatul Ilmi Kita Harus Terus Menuntut Ilmu Alhamdulillah Di malam Ini Kita Bisa Berkumpul Disini Alham Mudah-mudahan Allah Tambah Ilmu Yang Bermanfaat Bagi Kita Sekalian Supaya Apa Jalannya Penuh Dengan Rambu-rambu Penuh Dengan Petunjuk Jalan Sampai Ketujuan Supaya Kelihatan Rambu-rambu Itu Lampu Kita Kendaraan Kita Harus Terang Benderang Sebab Kalau Hanya Ilmu Tanpa Zikir Walaupun Tahu Halal Dan Haram Maka Akan Hantam Saja Halal Haram Hantam Saja Walaupun Tahu Ilmunya Itu Salah Itu Haram Tapi Akan Dilanggar Kalau Hatinya Gelap Demikian Pula Hatinya Terang Benderang Karena Zikir Tapi Tahu Halal Dan Haram Dalam Ilmu Maka Tentu Tidak Akan Sampai Kepada Tujuan Itulah Pentingnya Majlis Ilmu Dan Majlis Zikir Insya Allah Nanti Sebelum Doa Kita Zikir Sebentar Untuk Menghidupkan Hati Kita Siap Semua Baik Bapak Ibu Sekalian Ini Akobah Yang Pertama Ilmu Harus Harus Terus Kita Pelajari Harus Bertambah Ilmu Kita Maka Duduklah Di Majlis Ilmu Duduk Di Majlis Zikir Yang Kedua Akobat Taubat Dalam Proses Perjalanan Ibadah Kita Kepada Allah Kita Akan Menaiki Pendakian Taubat Kepada Allah Kalau Sudah Tahu Ilmunya Akan Tahu Kesalahan Diri Sendiri Bapak Ibu Sekalian Bisa Taubat Kalau Tahu Ilmunya Kita Tidak Mampu Taubat Kepada Allah Kalau Kita Tidak Tahu Ilmunya Tidak Tahu Halal Dan Haram Kita Tidak Akan Bisa Taubat Kepada Allah Karena Tahu Ilmunya Oh Ini Salah Akhirnya Kita Mau Taubat Kepada Allah Inilah Akobah Yang Kedua Jadi Karena Ilmu Tahu Kesalahan Diri Kita Kita Bertobat Kepada Allah Maka Bapak Ibu Sekalian Syekh Ibnu Atau Ilah As-Sakandari Rahimahullah Dalam Kitab Tajul Arus Dalam Kitab Tajul Arus Beliau Mengatakan Kepada Murid-murid Karena Beliau Itu Seorang Mursyid Dari Tarekat Saziliyah Syekh Ibnu Atau Ilah As-Sakandari Mursyid Dari Torikoh As-Saziliyah Beliau Mengajarkan Kepada Murid-muridnya Idha Tolabta Qorian Wajadta Kathiron Apabila Hei Murid-muridku Engkau Mencari Orang Yang Ahli Baca Baca Quran Baca Kitab Wajadta Kathiron Kau Kau Akan Menemukan Banyak Sekali Idha Tolabta Paquihan Wajadta Misla Dalik Wahai Murid-muridku Kalau Engkau Mencari Seorang Ahli Pikih Wajadta Misla Dalik Kau Akan Menemukannya Sama Banyak Sekali Wa Idha Tolabta Man Yadulluka Alallah Tapi Apabila Engkau Ingin Mencari Orang Yang Orang Itu Menunjukkan Jalan Kepada Allah Kita Menjadi Mengenal Kepada Allah Kita Menjadi Ma'rifat Kepada Allah Waya Arifu Nguyuban Napsik Sekaligus Kita Jadi Tahu Kesalahan Kita Sendiri Disamping Mengenal Kepada Allah Ma'rifat Kepada Allah Sebagai Tujuan Sekaligus Kita Mengetahui Kesalahan Kita Sendiri Aib Kita Sendiri Lam Tajid Ila Kolil Engkau Tidak Akan Menemukannya Kecuali Sedikit Saja Orang Itu Itulah Yang Disebut Dengan Mursyid Kau Tidak Akan Menemukannya Kecuali Sedikit Saja Apabila Engkau Telah Menemukannya Peganglah Dengan Dua Tangan Ini Adalah Ungkapan Syekh Ibnu Ato'illah As-Sakandari Rahimahullah Dalam Kitab Tajul Arus Jadi Apabila Engkau Mencari Orang Yang Orang Itu Menunjukkan Kepada Allah Kita Jadi Ma'rifat Kepada Allah Mengenal Kepada Allah Allah Itu Tujuan Kita Bukan Harta Bukan Jabatan Allah Tujuan Kita La Maksuda Ilallah Tiada Yang Dimaksud Kecuali Allah Kalau Kita Bertujuan Harta Akan Berakhir Kalau Kita Hanya Bertujuan Mencari Cari Jabatan Akan Berakhir Semuanya Akan Berakhir Semuanya Akan Sirna Yang Kekal Adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Mulia Maka Oleh Sebab Itu Kejarlah Allah Jadikan Allah Sebagai Tujuan Dalam Hidup Ini Bukan Yang Lainnya La Maksuda Ilallah Tiada Yang Dimaksud Kecuali Allah Datang Panggilan Sholat Hayya Allah Sholah Hati Kita Engkau Ridokmu Yang Aku Cari Menolong Orang Lain Karena Engkau Ya Allah Bapak Bapak Pagi Pagi Mencari Rizki Yang Halal Karena Mencari Karuniamu Ya Allah Ibu Ibu Di Rumah Mengerjakan Pekerjaan Rumah Karena Engkau Ya Allah Indah Hidup Ini Kalau Yang Dijadikan Tujuan Adalah Allah Jalankan Yang Jadi Pak Lurah Semata Mata Ini Amanah Kepercayaan Dari Engkau Ya Allah Aku Jalankan Dengan Sebaik Baiknya Ya Allah Jadi 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 Saja Kita Bekerja Karena Engkau Ya Allah Yang Dicari Adalah Bukan Recehan Yang Dicari Adalah Engkau Ya Allah Ridomu Ya Allah Betapa Hidup Ini Menjadi Indah Betapa Hidup Ini Menjadi Ringan Kita Akan Bahagia Menjalani Hidup Hidup Kita Dalam Kehidupan Dunia Ini Kenapa Karena Allah Yang Dijadikan Sebagai Tujuannya Ridho Allah Yang Dijadikan Sebagai Golnya Sebagai Tujuannya Maka Tumbuhkan Dalam Hati Kita Bapak Ibu Sekalian Keikhlasan Di Dalam Beribadah Kepada Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Hadirin Walhadirat Rahimakum Allah Sekaligus Kita Menjadi Mengenal Kepada Allah Sebagai Tujuan Dan Kita Menjadi Mengetahui Aib Aib Kesalahan Diri Kita Jangan Sampai Bapak Ibu Sekalian Tambah Ngajinya Tambah Ilmunya Tapi Tambah Tahu Kesalahan Si A Kesalahan Si B Ini Ahli Bidah Ini Ahli Siri Tambah Ilmunya Tambah Rajin Di Majlis Ilmunya Tapi Tambah Sombong Tambah Ujub Bangga Diri Bukan Tahu Kesalahan Diri Dengan Ilmu Tambah Tahu Kesalahan Orang Lain Oh Itu Ahli Sirik Itu Ahli Bidah Tambah Ilmu Malah Tambah Tahu Aib Aib Orang Lain Yang Benar Itu Tambah Ilmu Tambah Tahu Aib Kita Sendiri Kekurangan Kita Sendiri Kesalahan Kita Sendiri Bapak Ibu Sekalian Biasanya Kalau Kesalahan Orang Lain Kelihatan Kalau Kecil Kecil Kelihatan Enggak Wuh Kelihatan Terasa Gede Tapi Kalau Kesalahan Sendiri Walaupun Gede Enggak Kelihatan Ini Tanda 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 Tidak 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 Ilmu Nafi Yang Bermanfaat Orang Kalau Diberikan Ilmu Nafi Ilmu Yang Bermanfaat Buah Duduk Di Majelis Ilmu Maka Justru Dia Akan Mengevaluasi Dirinya Dia akan Mengetahui Aib Aib Kekurangan Kekurangan Dirinya Bukan Aib Aib Dan Kekurangan Orang Lain Mudah-mudahan Bapak Ibu Sekalian Kita Semakin Mengenal Kepada Allah Sebagai Tujuan Sekaligus Kita Mengenal Kekurangan Kekurangan Aib Aib Kesalahan Kesalahan Diri Kita Sendiri Nah Maka Yang Kedua Aqobah Yang Kedua Pendakian Kedua Dalam Proses Ibadah Adalah Taubat Kepada Allah Allah Perlihatkan Aib Kita Allah Perlihatkan Kesalahan Kita Allah Perlihatkan Kekurangan Sehingga Kita Mau Bertobat Kepada Allah Ayo Bapak Ibu Sekalian Tadi Sholat Isya Dari Takbiratul Ihram Rukun Sholat Yang Pertama Kemudian Sampai Kepada Salam Rukun Sholat Yang Terakhir Hati Kita Ikut Sholat Atau Jalan Jalan Ayo Kita Evaluasi Tadi Baru Beberapa Puluh Menit Ini Sholat Isya Dari Takbiratul Ihram Sampai Salam Hati Kita Ikut Sholat Atau Jalan Jalan Ibu Ibu Atau Milih Pakaian Nah Kita Evaluasi Diri Kita Sholat Kita Sudah Benar Apa Belum Menurut Pikihnya Menurut Ilmu Tasawufnya Ilmu Tasawuf Bergerak Dalam Aspek Batin Kita Hati Kita Ketika Sholat Jujur Gak Sesuai Dengan Lisan Kita Allahu Lisan Kita Allah Maha Agung Apakah Hati Kita Sama Merasakan Bahwa Allah Itu Maha Agung Artinya Hati Kita Harus Jujur Apa Yang Diucapkan Dalam Lisan Sesuai Dengan Hati Allahu Akbar Takbiratul Ihram Allah Maha Besar Hati Kita Harus Ikut Jujur Allah Benar Benar Maha Besar Kita Tunduk Di Hadapan Allah Hanya Tiga Menit Kita Berpasrah Kepada Allah Kita Menghambakan Diri Kita Kepada Allah Tidak Satu Jam Sholat Kita Tidak Dua Jam Sholat Kita Hanya Tiga Menit Sholat Kita Untuk Apa Membuktikan Penghambakan Diri Kita Di Hadapan Allah Allah Sang Pemilik Allah Sang Pengatur Seluruh Alam Semesta Kita Belajar Tunduk Kepada Allah Melaksanakan Sholat Lima Waktu Setiap Sholat Paling Tiga Menit Kita Jalankan Kita Buktikan Ketundukan Kita Penghambaan Kita Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu Akobah Yang kedua Akobah Apa Namanya Taubat Kepada Allah Jadi Pendakian Yang kedua Dalam Ibadah Banyaklah Bertobat Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka Nabi Bersabda Ya Ayuhannas Tubu Ila Rabbikum Ba Inni Atubu Ila Allah Miatama Rah Kulayom Wahai Sekalian Manusia Taubatlah Kalian Kepada Rabb Kalian Kepada Tuhan Kalian Sesungguhnya Aku Bertobat Seratus Kali Setiap Hari Nabi Seratus Kali Baca Istighbar Astag Burullah Astag Burullah Astag Burullah Setelah Sholat Kita Baca Tiga Kali Kemudian Tambahkan Di Waktu Yang Lain Sampai Seratus Kali Ba Inni Atubu Ila Allah Miatama Rah Aku Bertobat Kepada Allah Seratus Kali Ma Taubat Beserta Taubat Tidak Mengulang Kembali Mengajam Dalam Hati Kita Ya Rob Lindungi Dari Dosa Supaya Tidak Jatuh Kepada Dosa Di Kemudian Hari Menyesal Pengakuan Yang Dalam Dan Gemar Amal Sholah Wa Ta'ala Yang Kedua Yang Ketiga Akobah Yang Ketiga Pendakian Yang Ketiga Dalam Proses Ibadah Adalah Akobat Awai Akobat Awai Artinya Pendakian Menghadapi Yang Memblok Yang Menghalangi Ibadah Jadi Dalam Ibadah Itu Akan Ada Yang Menghalanginya Tidak Akan Bukan Jalan Mulus Bertabur Bunga Ibadah Itu Tetapi Akan Ada Yang Menghalang Dalam Ibadah Kepada Allah Ada Berapa Bapak Ibu Sekalian Yang Akan Menghalangi Ibadah Atau Yang Disebut Aqobat Awaiq Pendakian Yang Akan Menghalang Halangi Ibadah Kita Ada Empat Pertama Adalah Al Kholku Makhluk Teman Sahabat Bisa Menghalang Halangi Ibadah Kita Maka Oleh sebab Itu Syekh Ibn Atau Ila Sakarin Mengatakan La Tas Habman Layun Hiduka Haluhu Walaya Duluka Alallahi Makoluh Janganlah Engkau Bersahabat Dengan Orang Yang Jiwanya Tidak Membangkitkan Ibadah Dan Ucapannya Tidak Menunjukkan Kepada Allah Jangan Bersahabat Dengan Orang Itu Syekh Ibn Atau Memilih Sahabat Yang Bisa Mendorong Ibadah Kita Di Saat Kita Jatuh Ada Yang Membangkitkan Cari Sahabat Cari Komunitas Supaya Apa Membangkitkan Kesadaran Kita Ucapannya Menunjukkan Kepada Allah Jiwanya Menyadarkan Kita Menjadi Bangkit Menghadap Kepada Allah Subhanahu Ta'ala Maka Bapak Ibu Sekalian Mudah Mudah Persaudaraan Kita Yang Ada Di Sini Persaudaraan Kita Walaupun Beda Beda Suku Beda Beda Suku Ada Beda Beda Bahasa Tapi Allah Persatukan Kita Allah Persaudarakan Kita Atas Nama Allah Dan Rasul Nya Mudah Mudah Perkumpulan Ini Menjadi Perkumpulan Di Surganya Allah Subhanahu Ta'ala Kata Imam Hassan Al-Basri Carilah Sahabat Sebajak Banyaknya Sahabat Dalam Ibadah Untuk Saling Mendorong Dalam Ibadah Sebab Apa Sahabat Itu Diberikan Safaat Bagi Sahabat Ada Berapa Yang Memberikan Safaat Yang Akan Berikan Safaat Di Hari Kiamat Adalah Al-Anbiya Para Nabi Bagi Kaumnya Al-Ulama Bagi Murid-muridnya Syuhada Orang Yang Meninggal Di Jalan Allah Bagi Keluarganya Dan Ada Satu Lagi Sahabat Bagi Sahabat Nya Mau Dengar Dongeng Nggak Ini Mau Dengar Kisah Nggak Ini Ibu Ibu Mau Dengar Kisah Nggak Dikisahkan Imam Hassan Al-Basri Mengkisahkan Di Surga Nanti Kok Surganya Belum Dibuka Kok Ini Sudah Ada Kisahnya Kenapa Ilmu Allah Itu Menembus Sampai Kedepan Yang Akan Terjadi Sudah Dikuasai Oleh Allah Sudah Diketahui Oleh Allah Walaupun Surganya Belum Dibuka Belum Ada Yang Masuk Surga Tapi Apa Yang Terjadi Nanti Sudah Diketahui Oleh Allah Inilah Ilmu Allah Kalau Ilmu Kita Makan Terjadi Baru Tahu Oh Begitu Ilmu Allah Itu Apa Yang Terjadi Di Kemudian Hari Dikisahkan Nanti Kedepan Ketika Penduduk Surga Menuhi Surga Allah Ada Orang Yang Mencari Cari Sahabatnya Dicari Sahabatnya Dicari Sahabatnya Ternyata Tidak Ketemu Berdoa Lah Kepada Allah Ya Rob Aku Menjadi Penghuni Surga Tapi Aku Tidak Merasa Kenikmatan Yang Sempurna Di Surga Ini Kenapa Engkau Tidak Merasakan Kenikmatan Yang Sempurna Di Surga Kata Si Hamba Itu Karena Ada Yang Mengganjal Sehingga Nikmat Allah Ganjil Rasanya Tidak Sempurna Karena Aku Ketika Di Dunia Punya Sahabat Sahabat Itu Saling Mengingatkan Saling Mendorong Dalam Ibadah Kepada Allah Ketika Mau Ngaji Ia Mengajaknya Ketika Mau Sholat Ia Mengajaknya Ketika Aku Mau Berbuat Dosa Dia Mengingatkannya Tapi Sekarang Nggak Ada Di Surga Aku Sedih Maka Allah Perintahkan Malaikat Hei Malaikat Cari Sipulan Pasti Kalau Nggak Ada Di Surga Di Mana Kira-kira Di Neraka Dicari Di Neraka Ada Ternyata Sipulan Itu Ketika Dikeluarkan Oleh Malaikat Dari Neraka Betapa Senengnya Lalu Orang-orang Yang Ada Di Neraka Bertanya Kepada Malaikat Siapa Yang Mensahpati Bukan Kata Malaikat Apakah Yang Menyapa Ati Itu Ulama Bukan Yang Menyapa Ati Orang Ini Adalah Sahabat Menjerit Penduduk Neraka Fama Lana Mingsyafi'in Wala Min Sodikin Hamim Betapa Kami Tidak Ada Orang Yang Menyapa Ati Kami Bahkan Sahabat Pun Tidak Tidak Ada Yang Memberikan Sapa Bagi Kami Penduduk Neraka Nangis Menjerit Melihat Orang Yang Ada Di Neraka Di Bebaskan Karena Disapa Ati Oleh Sahabat Dimasukkan Kedalam Surga Wah Saling Rangkul Berterima Kasih Kemudian Si Hamba Itu Terima Kasih Ya Allah Aku Merasakan Kenimatan Surga Itu Menjadi Sempurna Adanya Karena Sahabat Ku Ini Bersama Sama Ku Di Surga Mudah Yang Ada Disini Memberikan Sahabat Satu Sama Yang Lain Jadi Disamping Para Nabi Bagi Kaumnya Ulama Bagi Murid Murid Kemudian Orang Yang Mati Sahid Bagi Keluarganya Saja Dan Ada Satu Sahabat Yang Bisa Mensapa Sahabat Sahabat Adirin Walhadirat Rahimakum Allah Nah Kembali Kepada Pendakian Yang Ketiga Dalam Ibadah Disebut Pendakian Yang Menghalang Halangi Ibadah Ada Empat Yang Menghalangi Ibadah Yang Pertama Adalah Makhluk Bisa Sahabat Menghalangi Ibadah Bisa Saudara Bisa Tetangga Al-Kholku Yang Pertama Makhluk Yang Kedua Adalah Yang Menghalangi Ibadah Itu Ad Dunia Kehidupan Dunia Dunia Itu Sifat Dari Bumi Ini Kenapa Disebut Dunia Dunia Itu Artinya Dekat Dan Sementara Jadi Sifat Kehidupan Dunia Ini Sementara Dan Dekat Sekali Waktunya Coba Waktu Siang Sekarang Sudah Malam Lagi Nanti Berganti Siang Lagi Cepat Waktu Maka Dunia Ini Sifatnya Dekat Dan Sementara Nah Kehidupan Dunia Ini Bisa Menghalangi Ibadah Kita Banyak Orang Tidak Bisa Menegakkan Sholat Karena Sibuk 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 Padahal Dengan Sholat Urusan Kita Akan Dimudahkan Oleh Allah Ini Malah Kenapa Tidak Sholat Sibuk Kenapa Tidak Sholat Sibuk Justru Ketika Kita Sholat Menghadap Kepada Allah Dengan Hati Yang Tulus Yang Ikhlas Maka Urusan Kita Akan Dimudahkan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Maka Oleh Sebab Itu Kehidupan Dunia Ini Kesibukan Dunia Ini Jangan Sampai Melupakan Ibadah Kita Jadi Dunia Ini Kehidupan Dunia Ini Bisa Menghalangi Ibadah Kita Maka Oleh Sebab Itu Berhati-hatilah Dalam Kehidupan Ini Yang Ketiga Yang Menghalangi Ibadah Adalah Assyaitan Yang Menghalangi Ibadah Kita Yang Ketiga Adalah Syaitan Innahu Lakum Aduhum Mubin Sesungguhnya Syaitan Itu Musuh Bagimu Maka Bapak Ibu Sekalian Syaitan Ini Adalah Yang Akan Membisikan Alladi Yuas Visu Fisudur Innas Minal Jinnati Wanas Yang Membisikan Kedalam Hati Yang Menghalangi Ibadah Kita Itu Syaitan Ada Syaitan Dari Kelompok Jin Ada Kelompok Manusia Maka Oleh Sebab Itu Syaitan Ini Adalah Yang Akan Menghalang Halangi Ibadah Ibadah Yang Ketiga Yang Keempat Yang Menghalangi Ibadah Kita Adalah Nafsu Kita Sendiri Sebelum Berangkat dari rumah Menuju ke sini Ada Enggak Yang Menghalang Halangi Bawa Pedang Awas Jangan Jangan Ngaji Kenur Huda Ada Yang Gitu Enggak Gak Ada Sekarang Ini Indonesia Negara Yang Aman Tapi Yang Menghalang Halangi Ibadah Bukan Orang Lain Yang Menghalang Halangi Ibadah Nafsu Kita Sendiri Al-Quran Menyebutkan Inna Nafsa La Ammar Tumbisu Sesungguhnya Nafsu Itu Wataknya Sifat Nafsu Itu Memerintahkan Kepada Keburukan Kecuali Nafsu Yang Dirahmati Oleh Allah Nafsu Kita Dirahmati Oleh Allah Kalau Kita Mau Jihad Nafsi Memerangi Hawa Nafsu Kita Sendiri Buang Kemalasan Buang Kelalean Dari Nafsu Kita Sendiri Kita Bangkit Jihad Nafsi Memerangi Hawa Nafsu Kita Sendiri Maka Nafsu Kita Akan Tunduk Kepada Allah Subhanahu Wata Maka Nafsu Ini Sabda Nabi Adalah Musuh Yang Menghalangi Ibadah Nomor Satu Musuh Besarmu Adalah Apa Yang Ada Di Dua Lambung Itulah Hawa Nafsu Kita Sendiri Ini Bapak Ibu Sekarang Yang Hadir Disini Pinginnya Pulang Atau Terus Ngaji Sampai Jam Tiga Nah Ini Berarti Nafsunya Lagi Tunduk Terus Katanya Sampai Jam Tiga Tapi Kalau Pulang Berarti Nafsunya Yang Menang Nafsunya Yang Menang Kita Yang Kalah Tapi Kalau Kita Siap Siap Terus Memerangi Hawa Nafsu Kita Berarti Kita Telah Melakukan Jihadun Nafsi Memerangi Hawa Nafsu Kita Maka Nafsu Itu Ikut Kemana-mana Lagi Sholat Ikut Lagi Puasa Ikut Lagi Yang Keimanan Hadirin Walhadirat Rahimakumullah Yang Kedua Yang Merintangi Ibadah Kita Adalah Almasoib Musibah Musibah Sesuatu Yang Kita Tidak Sukai Menimpa Kepada Diri Kita COVID-19 Menimpa Kepada Kita Bahkan Saudara Kita Menjadi Meninggal Itu Bisa Merintangi Ibadah Kita Merintangi Ibadah Kita Musibah Musibah Yang Menimpa Diri Kita Maka Oleh sebab Itu Tipsnya Adalah Obatnya Adalah Sabar Dalam Menghadapi Musibah Maka Tumbuhkan Kesabaran Kita Dalam Menghadapi Musibah Maka Bapak Ibu Sekalian Kehidupan Dunia Ini Allah Uji Dengan Dua Hal Kami Uji Kalian Dengan Keburukan Dan Kebaikan Dengan Musibah Dan Nikmat Kira 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 Yang Hadir Disini Pingin Diuji Dengan Nikmat Atau Diuji Dengan Musibat Pingin Diuji Dengan Nikmat Yang Baik Baik Atau Diuji Dengan Musibat Yang Buruk Buruk Pingin Yang Mana Dijinya Harus Harus Dua 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 Tidak Sedikit Datang Masyarakat Datang Kekiai Saya Lagi Diuji Oleh Allah Sakit Rizki Yang Sempit Tapi Ketika Rizkinya Banyak Nggak Merasa Itu Sedang Diuji Oleh Allah Jabatannya Naik Nggak Merasa Diuji Oleh Allah Nggak Ada Datang Kekiai Pak Kiai Saya Tolong Doakan Saya Sedang Diuji Oleh Allah Kenapa Jabatan Saya Naik Dianggap Kalau Ujian Yang Pait Yang Musibah Padahal Nikmat Pun Itu Bagian Ujian Dari Bahkan Banyak Orang Yang Gagal Diuji Dengan Nikmat Ketimbang Diuji Dengan Musibat Diuji Dengan Musibat Dengan Sakit Alhamdulillah Jadi Megang Tasbeh Nyari Nyari Quran Baca Quran Kenapa Diuji Dengan Musibat Tapi Ketika Diuji Dengan Nikmat Harta Berlimpah Jabatan Tinggi Lupa Kepada Allah Padahal Sedang Diuji Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Maka Oleh sebab Itu Dua Duanya Adalah Ujian Dari Allah Subhanahu Wata'ala Nah Inilah yang disebut dengan Akobatul Awarid Pendakian Yang Merintangi Ibadah Kita Selanjutnya Adalah Akobatul Bawa'id Kita Kita Akan Menghadapi Dalam Proses Ibadah Pendakian Dimana Kita Harus Mencari Motivasi Motivasi Pendorong Pendorong Dalam Ibadah Kenapa Manusia Diberikan Sifat Jenuh Ayo Bapak Ibu Sekar Sholat Terus Bosan Apa Enggak Bosan Puasa Terus Bosan Maka Allah Jadikan Ibadah Itu Berwarna Beragam Bentuk Ibadah Itu Kenapa Karena Allah Tahu Yang Menciptakan Manusia Manusia Punya Penyakit Namanya Bosan Sehingga Bentuk Ibadah Itu Beragam Ada Puasa Ada Sholat Ada Zakat Ada Sodako Ada Haji Bermacam Bentuk Ibadah Karena Allah Tahu Manusia Memiliki Sifat Jenuh Bin Bosan Maka Oleh sebab Itu Bagaimana Caranya Kita Harus Mencari Motivasi Pendorong Maka Allah Ceritakan Dalam Al-Quran Surga Dan Neraka Ayo Bapak Ibu Sekalian Jujur Dari Mulai Pagi Tadi Bangun Tidur Sampai Sekarang Berapa Kali Kita Ingat Surga Ini Ini Hari Ini Dari Mulai Tadi Bangun Tidur Sampai Sekarang Ibu Berapa Kali Ingat Ke Surga Ya Berapa Kali Jangan Jangan Baru Sekarang Ditanya Ingat Ke Surganya Ya Kalau Baru Sekarang Ingat Ke Surganya Berarti Surganya Tidak Merindukan Kita Kalau Surganya Merindukan Kita Pasti Kita Akan Terus Ingat Ke Surganya Allah Imam Asyafi'i Rahim Allah Mengatakan Seandainya Mata hati Manusia Terbuka Hakikat Maka Dalam Benaknya Adalah Hari Ini Persiapan Besok Adalah Surganya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ayo Bapak Ibu Sekalian Kita Bangkitkan Kesadaran Allah Telah Menyiapkan Kenikmatan Yang Sempurna Dan Kenikmatan Yang Abadi Bukankah Itu Yang Kita Kejar Oleh Semua Kita Pingin Bahagia Yang Selama Lamanya Ternyata Kebahagiaan Yang Selama Lamanya Itu Bukan Dalam Kehidupan Dunia Ini Tapi Nanti Di Surganya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka Surga Ini Menjadi Motivasi Kita Untuk Membangkitkan Kesadaran Ibadah Kepada Allah Allah Persiapkan Raka Untuk Membangkitkan Kesadaran Kita Supaya Kita Menjauhi Larangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Nah Inilah Yang Dimaksud Dengan Akobatul Bawa Pendakian Motivasi Dalam Ibadah Kita Butuh Pendorong Dalam Ibadah Maka Allah Telah Menggambarkan Menjanjikan Mempersiapkan Surga Dan Neraka Surga Dan Neraka Inilah Yang Pendorong Kita Untuk Beribadah Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bapak Ibu Sekalian Di dunia Mah hanya Sementara Kalaupun Rizki Kita Masih Sempit Lah Kak Bakaran Seribu Tahun Betul Apa Enggak Ada Seribu Tahun Umur Kita Enggak Ada Yang Seribu Tahun Walaupun Masih Banyak Kurang Kenikmatan Dunia Enggak Apa Enggak Seribu Tahun Ini Kita Kejar Dan Kita Ukir Kenikmatan Yang Abadi Itulah Kenikmatan Surga Itulah Yang Harus Kita Kejar Itulah Yang Harus Kita Ukir Sebab Dunia Inilah Darul Amal Tempatnya Beramal Darul Ibtila Wal Fitan Dunia Ini Tempatnya Ujian Dan Fitnah Banyak Ujian Banyak Fitnah Inilah Dunia Namanya Kalau Tidak Ada Ujian Tidak Ada Fitnah Jangan Di Dunia Di Surga Nanti Sepanjang Di Dunia Darul Ibtila Wal Fitan Dunia Ini Tempatnya Ujian Dan Ujian Sekaligus Tempatnya Fitnah Fitnah Dan Fitnah Akhiratlah Darul Zajah Tempat Pembalasan Allah Subhanahu Wata'ala Maka Bapak Ibu Sekalian Ucapan Kita Tindakan Kita Semuanya Akan Dibalas Di Hadapan Allah Subhanahu Wata'ala Inilah Sistem Keimanan Dalam Islam Percaya Adanya Akhirat Percayanya Adanya Kehidupan Setelah Kehidupan Dunia Ini Itulah Yang Membangkitkan Kita Menjadi Hati-hati Dalam Menjadi Kehidupan Dunia Kenapa Awas Ada Akhirat Awas Ada Akhirat Semuanya Akan Dibalas Di Akhirat Akhirat Darul Zajah Tempat Pembalasan Allah Maka Bapak Ibu Sekalian Akhirat Ini Adalah Dimana Allah Akan Membalas Ukuran Kebaikan Atau Kejahatannya Itu Sebesar Atum Yang Tidak Bisa Dibagi Lagi Atau Biji Sawi Yang Sangat Kecil Walaupun Amal Ibadah Kita Amal Soleh Kita Atau Dosa Kita Sebesar Itu Itu Semua Akan Dibalas Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Ayo Bapak Ibu Sekalian Kita Berhati Hati Sebab Ada Akhirat Ada Akhirat Ada Pembalasan Allah Walaupun Sekarang Kita Dizolimi Ada Pembalasan Allah Walaupun Sekarang Orang Yang Zolim Dunia Ada Kehidupan Akhirat Tempat Pembalasan Allah Seadil Adilnya Di Sana Inna Allaha La Yadlimun Nas Walakin Nasa Angpus Ham Yadlimun Allah Tidakkan Menzolimi Manusia Tapi Manusia Justru Yang Mendolimi Dirinya Sendiri Kemudian Yang Selanjutnya Adalah Akobatul Kowadih Akobatul Kowadih Pendakian Yang Akan Menggugurkan Dan Membatalkan Ibadah Kita Jadi Ibadah Kita Bisa Gugur Bisa Batal Walaupun Sudah Kita Tegakkan Berhati Hati Maka Imam Al-Ghazali Menyebutnya Akobatul Kowadih Artinya Kita Harus Melalui Pendakian Yang Membuat Kita Gagal Dalam Beribadah Rusak Dalam Ibadah Kita Ada Dua Yang Merusak Ibadah Itu Pertama Adalah Ujub Bangga Diri Ayo Bapak Ibu Sekalian Solat Ibadah Tambah Rajin Tapi Tambah Ujub Tambah Ilmunya Tapi Tambah Ujub Merasa Banyak Ilmunya Melihat Paling Paling Hebat Merasa Paling Pinter Merasa Paling Soleh Merasa Paling Soleh Itu Pun Ujub Dalam Hati Kita Gugur Ibadah Kita Rusak Ibadah Kita Karena Ada Ujub Di Dalam Hati Kita Merasa Hebat Merasa Soleh Merasa Pinter Merasa Tinggi Derajat Kita Itu Penyakit Ujub Dimana Ibadah Kita Akan Rusak Karenanya Akan Rusak Karena Penyakit Ujub Tersebut Maka Siapa Yang Pertama Terkena Penyakit Ujub Iblis Lanatullah Ketika Iblis Dan Para Malaikat Iblis Dulu Namanya Azazil Iblis Itu Dulu Namanya Azazil Dalam Beberapa Tapsir Azazil Itu Siapa Dosen Para Malaikat Jadi Iblis Itu Namanya Azazil Posisinya Dosen Para Malaikat Pantes Karena Ilmu Jadi Sombong Disuruh Sujud Kepada Adam Bentuk Penghormatan Aba Wastakbaro Dia Enggan Dan Menghitung Dirinya Besar Ditanya Mamanaka Allah Tasjud Iblis Kenapa Engkau 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 Sujud Aku Lebih Baik Daripada Dia Adam Ini Penyakit Ujub Aku 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 Paling Soleh Aku Paling Pinter Aku Paling Hebat Aku Paling Tinggi Aku 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 Seperti Akunya Iblis Seperti Akunya Piraun Ana Rabbukumul A'la Aku Adalah Tuhan Yang Paling Tinggi Kata Iblis Ana Khairun Min Aku Lebih Baik Daripada Adam Buanglah Keakuan Di Hati Kita Sebab Keakuan Itulah Ujub Penyakit Hati Yang Membuat Amal Kita Menjadi Rusak Tidak Diterima Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Dilihat oleh orang lain Ingin dinilai oleh orang lain Ingin disebut orang soleh oleh orang lain Ingin disebut orang pinter oleh orang lain Ingin disebut orang hebat oleh orang lain Bukan oleh Allah Subhanahu Itu Ria Ria Ingin dilihat Ingin dievaluasi Ingin dapat penghargaan Dari manusia Dalam beribadahnya Maka Dikisahkan Bapak Ibu sekalian Dalam satu hadis Rasulullah Sallallahu Alayhi wasallam Yukro Yomal Kiamatu Salasa Di hari kiamat nanti Akan ada tiga kelompok Yang dipanggil oleh Allah Yang pertama Dipanggil oleh Allah Kelompok yang pertama Kemudian Allah Jelaskan kepada orang itu Nikmat yang pernah Allah Berikan kepadanya Maka orang itu Mengakuinya Lalu Allah bertanya Untuk apa Nikmat yang aku berikan Kepadamu ketika di dunia Kemudian orang itu Menjelaskan Aku Maju ke medan perang Bahkan aku sampai mati Di medan perang Maka Allah Subhanahu wa ta'ala Menjawab Kazabta Dusta Engkau Bohong Engkau Engkau Maju ke medan perang Bahkan sampai mati Di medan perang Liukola Supaya engkau disebut Engkau adalah orang Pemberani dan pahlawan Oleh orang lain Lemparkan orang ini Ke neraka Allah perintahkan kepada Malaikat Lemparkan orang ini Seret orang ini Lemparkan ke neraka Nauzubillah Sudah capek-capek berjuang Pak Ke medan perang Sampai mati di medan perang Tapi hatinya busuk Hatinya tidak ikhlas Hatinya ingin disebut Pahlawan Hatinya ingin disebut Orang pemberani Oleh manusia Bukan oleh Allah Apa ujungnya Lemparkan ke dalam Api neraka Ihlaskan hati kita Karena engkau Ya Allah Apaan sih pujian manusia Bapak ibu sekalian Kalau kita dipuji oleh manusia Seberapa sih keuntungannya Kalau sekarang di medsos Laik Laik Apa sih keuntungannya Capek kita Kalau ibadah kita Karena manusia Tapi kalau ibadah kita Karena Allah Masa bodoh orang lihat Atau tidak lihat Lilah Karena Allah Subhanahu wa ta'ala Lalu dipanggil lagi Kelompok yang kedua Dipanggil oleh Allah Lalu Allah jelaskan Nikmat yang pernah Allah Berikan kepada orang itu Orang itu pun mengakuinya Lalu Allah bertanya Untuk apa nikmat Yang aku berikan kepadamu Orang itu menjawab Aku pergi ke pesantren Menuntut ilmu Lalu aku ajarkan ilmu itu Kepada orang lain Dan aku baca Quran Maka Allah menjawab Kazabta Dusta engkau Bohong engkau Benar Engkau pergi ke pesantren Benar Engkau pergi ke madrasah Benar Engkau menuntut ilmu Dan mengajarkan ilmu Tapi hatimu busuk Ingin liukola Aliman Supaya engkau disebut oleh orang lain Sebagai orang alim Orang pinter Supaya engkau disebut Kori Ahli pandai membaca Karena manusia Menuntut ilmunya Karena manusia Membaca Quran Seretlah orang ini Masukkan ke lemah Api neraka Sudah menuntut ilmu Sudah Di madrasah Seperti ini Tapi hatinya kotor Tidak karena Allah Ingin disebut Seorang alim Ingin disebut Orang pinter Ingin dihormat-hormat Oleh manusia Hatinya Allah tahu Kita tidak bisa Membohongi Allah Allah tahu Isi hati kita Ternyata Ria Ingin Dipandang oleh manusia Belajarnya itu Ikhlaskan hati kita Dipanggil lagi Kelompok yang ketiga Kemudian Allah jelaskan Nikmat-nikmat Yang Allah berikan kepadanya Orang itu pun mengakuinya Allah pun bertanya Untuk apa Nikmat yang aku berikan Kepadamu Maka orang itu menjawab Nikmat yang engkau Berikan kepadaku Aku sodakohkan Ada yang membangun masjid Aku bangun masjid Ada yang mau Membangun madrasah Aku bangun madrasah Ada yang pakir miskin Aku berikan santunan Kepada mereka Bagaimana jawaban Allah Kazzabta Bohong engkau Engkau melakukan itu semua Liukola jawadan Engkau melakukan itu semua Ingin disebut Supaya engkau Ingin disebut Sebagai orang yang Dermawan Jadi karena siapa Karena Allah Karena manusia Karena manusia Itulah Ria Hei malaikat Seret orang ini Lemparkan ke dalam api neraka Inilah tiga gambaran Kelompok Yang beribadah Kepada Allah Hanya Casingnya Ibadah kepada Allah Hanya Zohirnya Tapi hatinya Bukan karena Allah Tapi karena Manu Manusia Betapa Bapak ibu sekalian Ibadah kita Harus sampai Dengan hatinya Gak cukup Hanya lahiriyahnya Gak cukup Hanya Casingnya saja Gak cukup Hanya Zohirnya saja Yang ibadah Allah sampai Melihat ke dalam Batin Allah Allah Mengetahui Hal yang gaib Hal yang rahasia Yang disembunyikan Dalam hati kita Allah mengetahui Hianatnya Kedipan mata kita Sekali kita kedip Tapi hianat Kepada Allah Allah mengetahui Dan Allah mengetahui Apa yang disembunyikan Dalam batin kita Ini yang duduk sih Satu sama yang lain Tahu gak hatinya Masing-masing Hatinya satu sama yang lain Gak tahu Hatinya gimana Kita gak tahu Kita baik sangka saja Yang sesungguhnya Kita gak tahu Allah mengetahui Isi hati si A Isi hati si B Buruknya hati kita Baik sangkanya Hati kita Buruk sangkanya Baik sangkanya Allah mengetahui hati Ikhlas Dan riaknya Allah mengetahui Isi hati kita Maka oleh sebab itu Ikhlaskan Bagaimana mengantisipasi Hal yang Merusak ibadah kita Ikhlaskan hati Hati kita Makanya Bapak Ibu sekalian Walaupun Iblis itu Segudang pengalaman Bahkan Iblis itu Pernah Ya Nabi Adam Menggelincirkan Nabi Adam Tapi Iblis tahu Illa ibadahka minhumul mukhlasil Hamba yang ikhlas ibadahnya Baru Iblis angkat tangan Iblis angkat tangan Tidak bisa menggoda lagi Kalau ibadah kita sudah ikhlas Jadi Kalau ibadah kita sudah ikhlas Murni karena Allah Iblis angkat tangan Gak bisa lagi menggoda Itulah Keistimewaan Kehebatan ikhlas The power of ikhlas Kehebatan ikhlas Nah Disini Bapak Ibu sekalian Jaga hati kita Bagaimana supaya Terjaga keikhlasan kita Di dalam Batin kita Terakhir Akobah yang terakhir Pendakian yang terakhir Namanya Akobatul Hamdi Wasyukri Akobatul Hamdi Wasyukri Pujian Memuji dan bersyukur Kepada Allah Ini puncak Maka ibadah itu Awalnya pahit Ujungnya adalah Manis Itulah ibadah Awalnya pahit Tapi ujungnya manis Maka ujung dari ibadah adalah Memuji dan bersyukur kepada Allah Al-Quran menggambarkan Ahli surga Ketika dibuka pintu surga nanti Apa yang keluar Dari mulutnya Alhamdulillah Segala puji menikah Allah Yang telah menepati janjinya Memuji kepada Allah Jadi Kalau sekarang Bapak ibu sekalian Jawab dengan jujur Ibadah kita sudah manis Apa masih pahit Kapan manisnya ini Masih pahit sudah manis Kapan manisnya Kalau ibadah kita sudah manis Ini Tanda-tanda Kebaikan dari Allah Ibadah kita sudah dinikmati Terima kasih Ya Allah Memuji Kepada Allah Bersyukur Kepada Allah Maka puncak ibadah adalah Mensyukuri Allah Bersyukur kepada Berterima kasih Kepada Itulah puncak ibadah Awalnya adalah Kesabaran Pahit Ujungnya adalah Syukur kita kepada Allah Memuji kepada Allah Maka oleh sebab itu Wajadah halawatal iman Nabi menyebutnya Hati kita akan Menemukan Manisnya iman Manisnya ibadah Batin kita nikmat Ketika sujud Meneteskan air mata Ketika baca Quran Meneteskan air mata Ketika sholat Bergetar-getar hatinya Tunduk kepada Allah Ini adalah Kenikmatan sholat Maka manisnya ibadah Hanya dirasakan Oleh hati Kalau enaknya makanan Dinikmati oleh lidah kita Tapi nikmatnya ibadah Hanya dirasakan Oleh hati yang bersih Maka oleh sebab itu Bersihkan hati kita Supaya hati kita Mencicipi Niamatnya ibadah Mudah-mudahan Bapak ibu sekalian Ibadah kita menjadi Manis adanya Amin Ya Rabbal Itu saja yang bisa disampaikan Di malam Hari ini Mudah-mudahan besar Manfaatnya Sebelum ditutup dengan doa Kita melapalkan kalimat Tahlil Zikir Yang akan dapat Ditalkin Yang akan dapat Ditalkin Ya Nah duduk di depan Yuk jama sekalian Kita sama-sama Sebelum berdoa Kita mendapatkan Talkin Zikir Supaya kita Melapalkan kalimah Tauhid Kalimah La ilaha Ilham Yuk pejamkan Kedua matanya Pejamkan kedua matanya Kita latih hati kita Jangan sampai hati kita liar Hati kita Menjadi hati yang keras Susah Kehusuan Ada latihannya Rialdoh dan Mujahad Ayo Kita sama-sama Bapak Ibu sekalian Pejamkan kedua matanya Kita muhasabah Waktu telah banyak Yang Allah berikan kepada kita Waktu tidak pernah berhenti Apalagi mundur Pertanyaan besar kita Apa yang kita lakukan selama ini Dimana hati kita Bersama siapa hati kita selama ini Apakah sudah merasa bersama dengan Allah Atau justru hati kita masih dikuasai oleh benda Benda, benda dan benda Betapa bahagianya hati yang selalu bersama dengan Allah Merasakan hadirnya Allah Kapanpun dan dimanapun kita berada Itulah hati yang tenang Hati yang mutmainah Karena hatinya selalu bersama dengan sang maha segala-galanya Dia adalah Allah subhanahu wa ta'ala Hadir hati bersama Allah Latih hati kita Hati itu bersifat abstrak Tidak bisa dipegang Liar Maka oleh sebab itu Jaga hebdul kolbi Jaga hati kita Berapa sisa umur kita Bukan bertambah Bapak ibu sekalian Semakin berkurang sisa umur kita Sebelum kita lahir ke dunia Ajal kematian kita telah ditetapkan Ada yang ajal kematiannya masih dalam kandungan ibunya Ada yang ajal kematiannya di masa bayi Ada yang ajal kematiannya di masa kanak-kanak Ada yang ajal kematiannya di masa remaja dewasa Dan seterusnya Pertanyaan besar kita Berapa lagi sisa umur kita Kita akan meninggalkan kehidupan dunia ini Semua yang Allah titipkan akan diambil kembali Di saat kematian tiba Suami akan berpisah dengan istrinya Demikian pula sebaliknya Orang tua akan berpisah dengan anak-anak yang dicintainya Pengusaha akan berpisah dengan perusahaannya Pejabat akan berpisah dengan perusahaannya Apa yang kita bawa pulang kepada Allah Tubuh kita menjadi jenajah terkujur selama-lamanya Mata kita terpejam selama-lamanya Mulut kita terkunci selama-lamanya Tubuh kita akan dimandikan oleh keluarga kita Tubuh kita akan dibalut dengan kain putih yang sederhana Baju mewahnya Yang menjadi kebanggaannya tidak bisa dipakai lagi Lalu jenajah kita akan dibaringkan Dan disolatkan oleh keluarga kita Disolatkan oleh tetangga kita Si mayat ada disitu Rohaninya masih ada disitu Menyaksikan itu semua Lalu jenajah itu dibawa Nabi bersabda Si mayat yang banyak dosanya menjerit-jerit Dia berkata Jangan bawa aku ke tempat itu Sebab lubang lahatnya adalah Api yang menyala-nyala Nabi bersabda Orang yang memikul jenajah itu Tidak pernah mendengarnya Terus saja membawanya Sampai jenajah itu dimasukkan ke lubang lahat yang sempit Wajahnya dibukakan menghadap ke kiblat Lalu diuruk dengan tanah sampai rata Mereka mendoakan si mayat Lalu mereka meninggalkan satu persatu Trompahnya sandalnya akan terdengar oleh si mayat Terdengar tiga kali Datanglah malikat munkar dan akhir Meminta pertanggungjawaban Apa yang kita berbuat dalam kehidupan dunia ini Ini semua akan terjadi Bapak ibu sekalian Nabi bersabda Seandainya Hei sahabat kalian tahu Apa yang aku tahu Hari esok ada kematian Hari esok ada lam kubur Hari esok ada pertanggungjawaban Hari esok ada pengadilan Mulut di kunci tangan berbicara kaki Berikan kesaksian Hari esok ada putusan surga dan neraka Kalian akan sedikit tertawa dalam kehidupan dunia ini Akan banyak menangis Seperti para sahabat banyak menangis Sampai tempat Di pelipisnya ada Tempat mengalir tetesan air mata Karena banyak menangis takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala Bapak ibu sekalian Entah esok atau lusa kita akan meninggalkan kehidupan dunia ini Yang jelas saudara kita telah meninggalkan kita Istri telah meninggalkan kita Bahkan anak meninggalkan kita Kita akan menyusul mereka Periksa bekal kita Periksa sholat kita Periksa puasa kita Periksa baca Quran kita Periksa semua Itu semualah bekal kita Berbekalah kalian Sebaik-baiknya bekal takwa kepada Allah Bukan harta Bukan jabatan Yang akan kita bawa pulang kepada Allah Yang akan kita bawa pulang kepada Allah Hanyalah hati yang selamat Hati yang sudah penuh kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kalau hati kita masih kering Akan gelisah hidup ini Akan gelisah hidup ini Apabila hati kita kering Dari kecintaan kepada Allah Orang yang bahagia adalah Ketika hati kita bersama dengan Allah subhanahu wa ta'ala Yuk jama sekalian kita ucapkan sama-sama Astagfirullahaladzim Wa atubu ilaih Astagfirullahaladzim Wa atubu ilaih Astagfirullahaladzim Wa atubu ilaih Abdul dhikri fa'alam annahu La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Fi kulilam hatin wa nafasin Adadama wasi'ahu ilmullah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Fi kulilam hatin wa nafasin Adadama wasi'ahu ilmullah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Fi kulilam hatin wa nafasin Adadama wasi'ahu ilm La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Zikir sir di hati saja Setiap tarikan nafas Allah Allah Kapanpun dan dimanapun berada Itulah wali-wali Allah Itulah hati wali-wali Allah Dimana hatinya tidak pernah terputus Dari mengingat Allah Allahumma salli ala sayyidina muhammadin Nabi lumi wa ala alihi wa sahbihi wa salim Mari angkat kedua tangan kita Kita berdoa kepada Allah Amin ya Allah Ya Rabbul Alamin Allahumma salli ala hadina mahdiyin Beradha lina wa la mudillin Barun rahimun jawadun karim Allahumma btah alaina putuhal anbiya wal awliya Bijudika wa karamika ya arhamar rahimin Ya Rabbul Ampuni seluruh dosa-dosa kami Ya Rabbul Ampuni seluruh kezoliman-kezoliman kami Yang disengaja maupun tidak disengaja Yang kami perbuat dari mulai balik sampai malam ini Ya Rabbul Ampuni seluruh dosa-dosa kami Kami tidak mampu menyebutkan dosa satu per satu Tapi ampunanmu lebih besar dibandingkan dengan besarnya dosa-dosa kami Ampunanmu lebih banyak dibandingkan dengan banyaknya dosa hamba-hamba kami Ya Rabbul Ampuni dosa kedua orang tua kami Kami belum banyak berbuat kebaikan kepada mereka di masa hidupnya Bahkan kami sering melukai perasaan mereka Membebani perasaan mereka Ya Rabbul Ampuni seluruh dosa-dosa kami Jadikan alam barjahnya Rodotun min real dil jannah Taman-taman surga yang membahagiakan mereka Ya Rabbul Ampuni seluruh dosa-dosa kami Ya Rabbul Ampuni seluruh dosa-dosa kami Bangkitkan hati kami Hidupkan hati kami Ya Rabbul Ampuni seluruh dosa Supaya kami bisa mengisi lembaran demi lembaran Waktu yang mahal kesempatan di dunia ini Bisa beribadah taat kepadamu Ikhlas atas namamu Ya Rabbul Ya Rabbul persiapkan kematian kami Besok atau lusa engkau akan jemput kami Kulunapsin za'i kotul maut Setiap yang bernapas ini akan mencicipi kematian Jadikan kematian kami Ya Rabbul kematian husnul khatimah Akhiri kalam ini dengan kalimah La ilaha illallah Ya Rabbul jauhkan dari kematian yang mengenaskan Kematian su'ul khatimah Kematian orang-orang yang lalai darimu Kematian orang-orang yang asik dalam kemaksiatan Bahkan mati di tempat kemaksiatan Yang maha kaya Limpahkan rizki yang penuh keberkahan kepada kami Engkau bukakan keberkahan pintu langit Dan pintu bumi bagi kami Ya Rabbul jadikan rizki yang kau berikan kepada kami Menjadi bekal ibadah kami Ya Rabbul jadikan keluarga kami Keluarga yang tenang Keluarga yang kau sinari dengan cahayamu Solehkan istri-istri kami Solehkan anak cucu kami Di saat kami sudah pulang Pindah ke alam barjah Ada anak cucu kami yang menghidupkan masjid ini Yang dakwah Yang menyebarkan ilmu Yang memberikan kemanfaatan kepada masyarakat Yang lebih luas dan lebih besar Rabbana atina fidunia hasanah Ya Rabb berikan hasanah dunia kepada kami Wafil akhirati hasanah Ya Rabb kami ketika pulang ke akhirat Berikan hasanah akhirat kepada kami Bangkitkan kami dari mahsar Menuju mahsar Tepat di bawah bendera Rasulullah Muhammad Ya Rabb di hari pengadilan nanti Di mana tidak ada dusta dan rekayasa Jatuhkan potis-ponis kami Menjadi penduduk surga Penghuni surga Beserta para nabi Siddiqin syuhadah solehin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi wa salam Walhamdulillahi rabbil alamin Nas'alukal ijabah al-fatihah Hasbunallah wa ni'mal wakil Ni'mal mawla wa ni'mal nasir Subhanakallahumma wa bihamdik Ashadu ala ilaha ila ant Astagfirullah wa atubu ilaik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Shukran kasirun ala Irshadikum piha dal maslis Asa anjakuna Syaksian Taiban Ghofiron Kholison Wa yadukhuluna ilal jannati jami'an Amin Ya rubal alamin Bapak-Ibu jamaah sekalian Terima kasih disampaikan kepada Syekh Akbar Muhammad Fatur Rahman MAG Yang telah memberikan tausiah Serta muhasabah bagi kita semua Dari inti sari tausiah dan muhasabah Yang telah disampaikan beliau Ada tujuh yang perlu kita lewati Agar ibadah kita benar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Yang pertama adalah Aqobatul ilmi Yang kedua adalah Aqobatul tawbati Yang ketiga Aqobatul awa'iq Yang keempat Aqobatul awarid Yang kelima Aqobatul bawais Yang keenam Aqobatul qawabih Dan yang ketujuh adalah Aqobatul hamdi wa syukri Semoga Dengan apa yang telah disampaikan beliau Kita semua bisa Melewati Tujuh pendakian ini Dan kita semua Menjadi Muslim mu'min Yang insya Allah Mukhlison Yang insya Allah Selalu bertawbat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Akhirnya Acara Demi acara telah kita lalui Saya sebagai pembawa acara Jikalau banyak Atau ada kata yang kurang berkenan Dari jamaah dan hadirin sekalian Mohon maaf dan mohon ampun Pada Allah subhanahu wa ta'ala Astaghfirullahaladzim Saya akhiri Bila taufiq walidayah Wallahu mu'afiq ila akwami tarik Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati